Intro Kembali berjumpa dengan John Rubu Tutorial Pada video ini saya hendak berbagi tutorial bagaimana cara membuat tombol subscribe screen screen Di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster Jika teman-teman belum memiliki aplikasi KineMaster silahkan mendownloadnya di App Store atau Play Store Sekarang mari kita mulai dengan cara membuat tombol subscribe green screennya Intro Kita buka aplikasi KineMaster Kemudian kita pilih tanda plus di sini untuk membuat proyek baru Lalu pilih rasio 16 berbanding 9 Langkah berikutnya kita akan membuat latar hitam Dan di sini kita pilih menu media Lalu pilih menu latar di sini Kemudian kita pilih latar hitam di sini Langkah berikutnya kita mengganti latar hitam ini dengan latar hijau Caranya kita pilih saja pada bagian latar hitam di sini Kemudian kita pilih pada menu di bagian ini Lalu kita pilih latar hijau Kemudian kita coba cek Kita pilih pada menu yang ini Di sini pastikan warna merah dengan simbol huruf R di sini di angka 0 Di angka 0 seperti ini Kemudian juga pada warna biru dengan simbol huruf B di sini Blue itu juga di angka 0 Kemudian pada warna hijau di sini dengan simbol huruf G Kita geser ke angka maksimal Kita geser sampai di angka 255 Kemudian kita pilih tanda centang di pojok kanan atas Kemudian kita pilih tanda centang di sini Lalu kita pilih tanda centang di pojok kanan atas Langkah berikutnya kita akan membuat kotak berwarna merah Dan caranya di sini kita pilih menu lapisan Lalu kita pilih pada tulisan tangan Kita pastikan pada bagian ini berwarna merah Kemudian kita pilih di kotak yang ini Selanjutnya kita pilih yang ini Langkah berikutnya kita klik pada area kerja Kita klik tahan lalu menggeser Contohnya demikian Kemudian kita pilih tanda centang di pojok kanan atas Langkah selanjutnya kita akan menambahkan teks subscribe Caranya kita pilih menu lapisan Lalu kita pilih teks Kemudian kita ketik teks subscribe Kemudian kita pilih menu pilih Langkah berikutnya kita mengganti jenis fontnya Cara untuk mengganti jenis font kita pilih pada ikon yang ini Kemudian kita bisa pilih salah satu jenis font Yang tampil di layar Android Kemudian kita bisa pilih salah satu jenis font Saya beri contoh saya pilih robot token dense bold Setelah dipilih jenis fontnya Kita lanjut dengan memilih tanda centang di pojok kanan atas Langkah berikutnya kita perlu memperbesar ukurannya Caranya klik saja pada anak panah terbalik Kita klik tahan lalu menggesernya seperti ini Kita sesuaikan ukuran dengan kotak Bersegi panjang berwarna merah tadi Kemudian kita pilih tanda centang di pojok kanan atas Langkah berikutnya kita akan menambahkan kursor Caranya disini kita pilih menu lapisan Kemudian kita pilih sticker Kemudian kita tambahkan kursor Jika teman-teman belum memiliki jenis kursor seperti ini Teman-teman bisa mendownloadnya di Google Chrome Setelah dipilih salah satu jenis kursor Teman-teman pilih tanda centang Kemudian kita bisa atur ukuran kursornya Caranya klik saja pada tanda panah terbalik Klik dan tahan lalu digeser seperti ini Kemudian pilih tanda centang di pojok kanan atas Langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek suara kursornya Caranya kita pilih audio Kemudian teman-teman mengimport efek suara kursor Jika teman-teman belum memilikinya Silahkan mendownloadnya di Google Chrome Disini saya pilih efek suara kursor yang ini Kemudian pilih tanda plus Lalu pilih tanda centang di pojok kanan atas Kemudian kita bisa setting efek suara kursor Dengan pergerakan kursornya Dan caranya disini ya kita harus sering melakukan play Jika sudah dipastikan efek suara kursor dengan pergerakan kursornya Kita bisa lanjut dengan memotong bagian kanan Dari setiap item yang ada disini Kita potong sejajar dengan efek suara Potong di sisi kanan Caranya kita klik saja pada bagian ini Sampai muncul garis pinggir berwarna kuning Kemudian kita pilih cut Lalu pilih menu pangkas ke kanan playhead Kita lakukan pemangkasan untuk bagian yang lainnya Caranya sama seperti tadi Klik pada bagian ini sampai muncul garis kuning Kemudian pilih cut lagi Dan pilih pangkas ke kanan playhead Lakukan untuk yang lainnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya Jika sudah melakukan pemangkasan Kita coba play lagi Dan sebelumnya pilih tanda centang di pojok kanan atas Langkah terakhir kita perlu menyimpan projek yang kita buat ini Caranya pilih menu yang ini Lalu pilih tangkap dan simpan Secara otomatis projek ini akan tersimpan di galeri Android kita Demikian saja tutorial bagaimana cara membuat tombol subscribe green screen Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa